Halo Sobat Youtube, selamat datang di channel Arwen punya cerita, tempat baca cerbung romantis, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Mari baca kelanjutan cerbung, malam pertama dengan Anak Juragan, karya Arwen CTB, bagian 11, Farid menanggung rindu sampai jatuh sakit, semoga terhibur Hujan turun ketika Farid dalam perjalanan pulang, seluruh orang rumah sudah terbuai mimpi, dia hanya perlu mencari kunci cadangan yang biasa ditaruh mama di bawah vas bunga Dia segera mandi ala kadarnya, berganti pakaian dan tidur, baru beberapa saat memujamkan mata, terdengar adhan subuh Punggung Farid terasa begitu berat, rasanya dia ingin tidur saja di bawah selimut, namun dia tidak ingin melewatkan jamaah sholat subuh begitu saja Apalagi setelah melakukan kesalahan semalam, mau tak mau dia bangkit juga dengan malas Sekali lagi cowok itu mandi untuk menghilangkan kantuk dan berangkat ke masjid Usai sholat berjamaah, bapak-bapak bangkit dari duduknya dan duduk berkeliling di tepian ruangan Ternyata pagi ini ada kuliah subuh yang disampaikan oleh seorang penceramah nasional Dengan terkantuk-kantuk Farid berjuang mendengarkan isi ceramah tentang amal soleh Sebaik-baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap istri-istrimu Farid mengulang pelajaran yang disampaikan ustaz pagi ini Terus mengulang dalam ingatan sebelum dirinya jatuh tertidur begitu damai di atas pembaringan Hujan kembali mengguyur bumi, membuat Farid terjatuh lebih dalam ke dunia mimpi Sementara itu dengan wajah cemas, Vina membantu biung masak di dapur Dia tetaplah Vina meskipun sudah menjadi anggota keluarga Romo Juragan Tak segan dia menyalakan api di pawon dengan daun kelapa kering Kita tanya kayu-kayu bakar agar tak menidih pelarak berapi Dijaganya agar api terus menyala sampai ketika pelarak habis terbakar Dan kayu-kayu itu berkobar-kobar di dalam pawon Seketika dia merasakan kehangatan yang dirindukan Kehangatan sebuah dapur kuno beserta orang-orang yang mempertahankannya Sebentar lagi air di ceret akan mendidih Dan mereka akan minum teh sambil memakan kudapan pisang goreng Sementara nasi dan lauk akan dimakan ketika lapar menyerang Farid dibangunkan oleh Kak Ida saat dia masih ingin tidur Maka dengan setengah wajah terbenam di bantal Farid berucap Ada apa sih kak? Kamu berantem kan sama Vina? Tuduh Kak Ida Enggak kok gila Farid Kakak tahu kamu gak usah bohong Bangun Wanita 35 tahun itu menyingkap selimut dengan kasar Memaksa sang adik untuk bangun dari tidurnya Minta maaf sama Vina jemput dia Tapi kak Kasian Rit Dia itu istri kamu Istri macam apa yang tega hendak mencelakai suaminya Salah-salah Farid terancam tidak bisa punya keturunan Kalau sampai Vina menendang senjatanya Hmm iya deh Ada temanmu di bawah Kak Ida pun segera berlalu setelah merasa puas akan jawaban adiknya Dia segera turun untuk menyuruh kawan Farid untuk naik ke kamar adiknya Rit Molor mulu Tegur Abid Ada apa sih Bit? Ini loh handphonemu ketinggalan semalam Astagfirullah sampai lupa Mana? Abid segera menyerahkan telepon pintar itu Yang sudah dingin Farid berusaha menyalakannya tapi sia-sia belaka Udah habis baterai dari semalam dering-dering terus tahu Terang Abid Terus? Kamu jawab? Tanya Farid Ya enggak lah mana aku berani Duh kenapa enggak dijawab aja sih Farid segera menghubungkan telepon itu Dengan sumber daya Perasaannya tak enak Orang yang tak henti membuat muselnya berdering Pasti Vina sang istri Dia berniat akan segera menghubungi Vina Begitu baterai terisi Tapi yang berjadi tubuhnya begitu lemah Dan kembali tertidur Bahkan tak sampai Abid pergi Waktu menunjukkan pukul 4 sore Namun Farid tak kunjung keluar dari kamarnya Itu membuat mama khawatir Terlebih setelah dipanggil-panggil tak kunjung menjawab Wanita itu pun menghampiri putranya Rit Farid Panggilnya saat masuk ke kamar Tetapi yang dipanggil tetap diam di atas tempat tidurnya Seolah telah menuli Dan membisu Bangun nak Udah sholat belum? Mama membangunkan Farid Dan menyadari putranya demam Panas banget badanmu Mama segera memanggil Ida dan Yani Mereka bertiga Mengelilingi Farid yang terkolek lemah Halo Sobat Youtube Jangan lupa bantu Mimin Klik subscribe Supaya Mimin Makin semangat Lanjutin ceritanya Aku gak apa-apa ma Ida gilanya Baru akan bangkit untuk duduk Sesuatu seakan menghantam lambungnya Bahkan terasa lebih kuat dari tendangan Fina Dia muntah mengenai tubuh mama Tak sempat lagi menuju kamar mandi Maaf ma Astagfirullahaladzim Kamu kenapa nak? Mama semakin cemas Wanita itu segera mengelap wajah putranya Dengan tisu basah Lalu pergi untuk ganti pakaian Ida dan Yani menyingkirkan selimut yang terkena muntahan Lalu membersihkan lantai kamar Farid bersama Biar mbak Biar Farid yang bersihin Halah Nyaga badan sendiri aja gak kuat kok So-soan mau ngepel Ejek mbak Yani Mama segera kembali ke kamar putranya Membawa piring kecil berisi bawang merah iris Yang disiraminya Ya Allah ma Farid udah besar Udah dewasa Masa mau dipelonyoh bawang Kayak anak bayi aja Halah rewel Buka bajunya Farid melepaskan kaos yang membalut tubuh Dan juga celana jeansnya Menyisakan celana pendek Yang biasa digunakan untuk tidur Mama membalurkan minyak bercampur bawang merah itu Keseluruh punggung dan kaki Farid Permukaan tangan mama yang halus dan emasah Sangat bisa membuat siapapun merasa nyaman Tangan yang hangat dan penuh cinta Mama memberikan penekanan lebih pada tengkuk Farid Dan itu membuat suami Vina mengaduh kesakitan Belum lagi ketika tangan yang empuk, halus dan hangat itu digantikan dengan tepi uang logam yang menggesek kulit Mau tak mau, malu-malu Farid pun menjerit-jerit minta ampun Mengaduh sambil sesekali menggigit bantal Mama menabok putranya gemas Begini saja teriak-teriak Lebay, lagian siapa suruh kelayuran malam-malam Akhirnya apa? Masuk angin kan? Orang udah berkeluarga itu mbok ya Jangan ikut-ikutan teman yang masih bujangan Harus beda, harus dewasa Lebih bijaksana Dengarin tuh kata mama Sahut kak Ida Jewer aja ma, jewer kalo mbak Lelo Timpal mbak Yani Mendengar rocehan mama dan kakak-kakaknya Farid tertawa Merasa diperhatikan dan disayang Betapa beruntung hidupnya Yang dikelilingi wanita cantik dan baik hati Seketika dia ingat istrinya Materi kuliah subuh tadi pagi pun terulang kembali dalam benaknya Hanya saja Mengapa Farid merasa Bahwa sulit untuk mengamalkan ajaran agama Semua itu tidak semudah teori Yang dipelajari di kelas ketika pelajaran agama Juga tidak semudah kuliah subuh yang didengar sambil menahan kantuk Dalam kehidupan, semua itu menjadi lebih nyata Dan tantangannya lebih berat pula Ah, Fina Fina merana tanpa kabar berita dari suaminya Padahal sudah dua hari dia tinggal di rumah orang tuanya sendiri Apa Farid tidak merindukannya Atau setidaknya merasa perlu menghubunginya Di genggamnya telepon pintar berharap akan ada kabar Tetapi senyap belaka Sampai ketika waktu Mahrib akan tiba Halo Halo Fina Farid menyapa Abang Jawab Fina bersemangat Abang gak enak badan Fina Maaf ya Belum bisa jemput Iya Gak apa-apa bang Apa Fina pulang ke sana aja Gak usah Gak usah Tunggu aja disitu Ini abang habis kerokan Terus periksa ke dokter Besok juga sembuh Amin Diminum obatnya bang Oke sayang Miss you Miss you too Hati Fina merekah Ada kelopak-kelopak kebahagiaan yang mekar Sekaligus juga Bau embun-embun basah Embun yang jernih dan dingin bernama kekhawatiran juga rindu yang terus membiru Malam ini keduanya sepakat tanpa kesepakatan untuk memupuk rindu itu Rindu yang akan terus tumbuh menjadi penalu Menggerukoti diri Yang hanya akan utuh jika keduanya ada dalam satu Titik temu Bersambung Wah makin seru ceritanya ya sobat Simak terus kelanjutannya Tinggalin komen yuk Dan bantu subscribe Supaya Mimin semangat uploadnya Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax